Intro Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Tiap kali pengusaha terjun ke pentas politik akan muncul kecemasan dari publik. Mencemaskan adanya potensi konflik kepentingan, jabatan dipakai untuk memburu keuntungan. Negara jelas bukanlah perusahaan, rakyat bukan pula sederetan karyawan. Pengalaman sebagai seorang pengusaha mesti diterjemahkan dalam program yang nyata. Apakah rencana-rencana konkret Sandiaga? Dengan cara apa ia hendak memperbaiki Indonesia? Inilah Mata Najwa, Sandi, Sandiaga Uno. Kita ke Momere, ada beberapa kegiatan, terus ke Kupang, menginap. Besoknya ke Labuan Bojo, terus ke Jakarta, NN Mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Kita habis ini mau ke Sika Convention Center untuk ketemu dengan para relawan. Ayo, ayo. Dan ketemu juga sama beberapa anak-anak masyarakat. Kita mau ke Kupang. Mau melanjutkan perjalanan ke Kupang. Di Kupang ada beberapa pertemuan sama komunitas UMKM, dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Beniatisme 굉장히 duk. Kupang ada beberapa pemulihan yang sulit dan menyerang oleh masyarakat. Bayi tangerang oleh Masum Bank. Terima kasih banget saya temenin, satu hari penuh, saya menikmati sekali, mau mere dan mipu bang, cah banget. Terima kasih sudah mengundang ke Mata Najwa yang hits banget. Hits banget, beberapa kali mengundang memang akhirnya baru kesampaian sekarang, karena kalau dilihat tadi kesibukan kampanye luar biasa. Sudah keliling ke berapa daerah? Sekarang sudah ke 1250, hampir 1250 titik lokasi kunjungan. Wow, 1250. Kalau dihitung keliling lingkar bumi, sudah hampir mencapai lima kali lingkar bumi. Dan biasanya di setiap daerah itu kan ada banyak sekali titik-titik ya, tadi aja misalnya contohnya bisa sampai sembilan sampai sepuluh tuh. Iya, kemarin di Mau Meri ada lima, terus di Kupang ada empat. Jadi sembilan dalam kunjungan ke NTT. Dan target sampai selesai, sampai menjelang hari tenang, targetnya berapa banyak? Kalau diberi kesehatan, saya mungkin insya Allah bisa, kalau kita hitung dari titik kunjungan, mudah-mudahan bisa mencapai 1.500. 1.500, itu targetnya. Tapi berbanding terbalik dengan capresnya, kalau Pak Prabowo kalau kita lihat agendanya tuh, kalau kita bandingkan wartawan tuh kadang teman-teman kalau kita terima agenda, agendanya Bang Sandi berlembar-lembar. Agenda Pak Prabowo cuma 1, 2, bahkan terkadang tidak ada agenda. Itu memang strategi itu seperti apa? Iya, memang kita menyusun strategi dari awal, bahwa Pak Prabowo tingkat pengenalan di masyarakatnya sudah cukup baik dari awal. Sementara saya di awal kampanye itu nggak sampai 40% yang mengenal Sandi Uno di seluruh Indonesia. Jadi memang saya ditugasi langsung oleh Pak Prabowo, kamu ditanya berapa waktu di Jakarta titik kunjungan? 1.320, Pak, selama hampir 12 bulan. Terakhir hampir 6 bulan sama Mas Anies. Yaudah, kamu harus begitu juga supaya mendapatkan tingkat pengenalan yang sama. Sementara Pak Prabowo-nya, tugasnya? Lebih ke arah pertemuan-pertemuan yang strategis, karena 90% lebih masyarakat Indonesia sudah mengenal Pak Prabowo. Jadi tinggal menyampaikan gagasan-gagasan. Mas Andi, sepanjang masa kampanye ini, apapun isu upaya sosialisasi, tapi lagi-lagi tampaknya memang yang kerap menyeruak ke publik itu politisasi agama. Iya, aneh ya? Isu itu merebak dari mulai awal kampanye sampai sekarang, dan khawatir sampai selesai pun akan seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya? Saya tuh di 1250 titik kunjungan, dan banyak teman-teman yang mengikuti melalui Instagram, jarang sekali ditanya mengenai isu agama. Selalu ditanya mengenai lapangan pekerjaan, ditanya mengenai harga-harga bahan pokok, ditanya mengenai pendidikan, bagaimana dengan biaya kesehatan, biaya listrik, paling sering ditanya juga bagaimana strategi Prabowo-Sandi untuk menghadirkan biaya hidup yang lebih terjangkau, bagaimana strategi suasembada pangan, bagaimana kebijakan untuk para petani, nelayan, itu yang lebih sering. Masalah agama ini, saya juga bingung gitu, kenapa terus-menerus keluar di percakapan elit, di percakapan kalau kita melihat timeline, padahal kalau langsung terjun ke masyarakat, kami mengumpulkan data yang terus kita kompilasi, hampir tidak pernah ditanya mengenai isu agama. Jadi memang itu hanya di tataran elit saja, menurut Anda Bang Sandi? Menurut saya, ini dari pengalaman saya, dan pengalaman saya ini terus kita kompilasi, dan apa yang saya pelajari, masyarakat itu menginginkan hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana mereka mendapatkan penghasilan yang lebih, bagaimana menyikapi keseharian mereka dalam ekonomi. Karena kemudian yang seolah-olah tergaungkan adalah serangan-serangan, misalnya serangan ke kubu Anda, Pak Prabowo misalnya diserang, wah ini kurang islami, setiap hari Jumat ditanya, sholat Jumat di mana, bisa ngaji atau tidak, bagaimana Anda melihat isu-isu yang seperti ini? Isunya, menurut saya itu isu yang dikembangkan di para politisi, tapi kalau di masyarakat, saya nggak pernah ditanya Pak Prabowo, sholat Jumat di mana, minggu ini nggak pernah saya ditanya, saya juga nggak pernah ditanya, jangankan Pak Prabowo saya sendiri juga nggak ditanya mengenai... Jadi memang elit kita saja nih yang suka memanfaatkan isu itu? Ya saya nggak mau menuduh ya, tapi menurut saya isu itu jauh sekali dan inilah disconnect yang saya melihat. Jakarta dan seluruh pelosok Indonesia itu ada disconnect, dan saya sebut sebagai great disconnect. Dan saya dapat itu begitu turun ke masyarakat, saya waktu ke 600-700 titik kunjungan, saya bertanya gitu sama teman-teman yang ada di BPN, ini kalian isu yang terus dibaca di online, itu nggak nyambung loh sama yang dirasakan masyarakat. Masyarakat itu maunya simple sekali gitu. Dan saya sebutnya referendum ekonomi, Bill Press 2019 ini 17 April, pilihannya sangat simple bagaimana mereka menyikapi keadaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mereka happy, ya tentunya mereka akan memilih petahanan, tapi kalau mereka ingin perbaikan, ingin perubahan ekonomi yang lebih baik, ya Prabowo Sandi menawarkan satu solusi. Maaf Sandi, tadi Anda katakan di tataran elit begitu, yang ramai kemarin nih apakah ini elit apa tidak adalah ketika Munajat 212 kemarin. Bagaimana Anda melihat ketika ada satu kegiatan keagamaan yang kemudian dibungkus sedemikian rupa sehingga menjadi politis? Ya menurut saya, saya tuh nggak layak berkomentar mengenai topik-topik keagamaan, karena pengetahuan agama saya juga cukup minim. Jadi topik politik sebetulnya yang dibungkus agama? Apalagi topik politik, saya lebih minim lagi tentang topik politik. Kalau mengenai ekonomi, mengenai bisnis, saya bisa jawab. Tapi kalau saya... Sekarang terjun politik, mau nggak mau harus bicara politik. Dua tahun terakhir ini saya melihat politik dan menurut saya, khususnya sekarang di tahun politik, tapi sekarang setiap tahun itu tahun politik. Semuanya tuh diinterpretasi, diarah-arahkan kepada pilihan politik maupun keadaan konstelasi politik nasional. Seperti ini misalnya Bang Sandik, seperti misalnya doa yang kemudian menjadi kontroversial. Kita lihat doa yang ramai sekali dibicarakan. Kita lihat. Dan jangan, jangan kau tinggalkan kami, dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyebabmu. Bang Sandi, apakah Anda punya kekhawatiran yang sama dengan Neno Warisman, Wakil Ketua BPN, yang mengkhawatirkan kalau Anda dan Pak Prabowo tidak menang, tidak ada yang menyembah Tuhan? Mbak Neno nggak nyebut Prabowo Sandi di situ. Menurut saya ya. Dan materi kami adalah materi ekonomi. Pak Prabowo sama tim selalu mengingatkan kita semua, termasuk kepada para anggota dari BPN, bahwa kita ingin diskursusnya ini tentang ekonomi. Jadi Anda menyayangkan doa itu? Saya nggak layak berkomentar tentang doa. Saya sama sekali minim pengetahuannya tentang doa. Bahwa kemudian interpretasi yang muncul, yang kemudian ramai, orang menyesalkan, karena kemudian mengkait-kaitkannya dengan politik, agama, dan itu kan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Anda. Ya, tentunya interpretasi masyarakat itu kita serahkan kepada masing-masing anggota masyarakat. Tapi kalau saya melihat... Soal interpretasi Anda apa Bang Sandi? Kalau saya melihat tadi, secuplik yang disampaikan tadi, doa yang disampaikan oleh Neno Warisman dari lubuk hati yang paling dalam, adalah bagian daripada hubungannya dia dengan sang pencipta. Jadi sebuah doa itu adalah murni domain daripada pengucap doa dan penerima doa, yaitu Allah SWT. Bahwa itu disampaikan terbuka di ruang publik, apakah Anda tidak melihat itu berpotensi memicu konflik dan gesekan? Jangan kan di ruang publik seperti tadi, kalau disampaikan di arisan saja, kalau pemilihnya ada satu yang memilih kosong satu, ada yang memilih kosong dua, pasti interpretasinya berbeda. Jadi ya itu berpotensi disampaikan di ruang publik oleh seorang politisi? Kalau saya sampaikan kepada kita semua, marilah kita bijak melihat setiap, baik itu doa, ungkapan, dan lain sebagainya, dikembalikan ke proporsinya masing-masing. Bangsa ini betul-betul perlu satu narasi baru menurut saya. Karena kalau kita lihat, ini narasi TV ya? Ini mata najwa ini. Mata najwa. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita bisa kelola sebuah perbedaan itu dalam suatu kesujukan, politik yang santun. Itu Anda sampaikan ke tim BPN? Selalu. Jangankan ke tim BPN. Kerelawan saya selalu ingatkan. Ini adalah kontestasi pesta demokrasi. Yang harus kita sampaikan betul-betul apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oke. Yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi bahwa kemudian itu dilakukan, kalau di Munajat misalnya bukan hanya Neno Warisman yang posisinya wakil ketua BPN, tapi juga ada petinggi-petinggi partai koalisi. Kita lihat misalnya yang seperti ini. Karena mamalah yang paling tahu bagaimana semakin sulitnya kehidupan. Makin sulit atau makin mudah? Mencari pekerjaan juga demikian. Makin mudah atau makin sulit? Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Ya, itulah aspirasi rakyat. Harga mati tidak boleh kita tinggalkan untuk kita tidak meraih kemenangan pada nanti, yaitu pada Pilpres 2019. Bahwa pemilihan menentukan nasib kita, menentukan arah Indonesia. Persatuan nomor satu, soal Presiden. Persatuan nomor satu, soal Presiden. Persatuan nomor satu, soal Presiden. Bang Sandiaga, apakah itu strategi memang yang dilakukan oleh Kubu 02? Menggunakan kegiatan keagamaan dan menyusupkan pesan-pesan politik? Itu bukan kegiatan yang dilakukan oleh BPN. Jelas bahwa saya tidak hadir di situ. Kalau memang ini acaranya BPN dan kita ingin mendorong... Jadi BPN hanya memanfaatkan acara keagamaan yang ada? Tokoh-tokoh itu diundang sebagai tokoh politik, sebagai tokoh masyarakat. Itu perlu dicek. Dan menurut saya kita jangan terlalu mengkerucutkan keadaan ini bahwa... ...semua itu dikaitkan dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Bagi saya, apa yang disampaikan tadi Pak Zul, Pak Zul Kiflihasan. Ini joknya sering sekali kan disampaikan. Pertama, nomor satu dibuka, nomor dua dicoblos. Atau nomor satu bilik suara, nomor dua dibuka, nomor tiga dicoblos, nomor empat lipat kembali. Jadi apakah ini artinya Anda merustui kegiatan keagamaan juga disisipkan pesan-pesan politik? Menurut saya di tahun politik, apapun yang kita lakukan selalu ada interpretasi politiknya. Dan jelas masyarakat terpolarisasi. Untuk yang hadir di sana, sebagian besar mungkin sudah menentukan pilihan, mendukung salah satu pasangan calon. Tapi kontestasi kita menurut saya adalah bagaimana meyakinkan yang belum menentukan pilihan secara mantap. Lewat berbagai cara, termasuk kegiatan keagamaan itu juga tidak apa-apa. Kalau menurut saya yang paling efektif adalah sosialisasi, temu muka, dan berbicara masalah ekonomi. Berarti kalau dalam konteks ini itu hanya dilakukan oleh petinggi yang kebetulan mendukung Anda, tapi itu tidak Anda restui. Strategi Prabowo Sandi adalah menyapa masyarakat langsung face-to-face melalui sosialisasi dan itu sudah kita lakukan. Kenapa saya sekarang ada di 1250 titik kunjungan? Karena kita ingin menangkap aspirasi masyarakat. Kita ingin menyampaikan narasi baru bahwa Prabowo Sandi akan menghadirkan perubahan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Oke. Bang Tandi. Yang juga ramai belakangan adalah, saya ingin minta komentar Anda, kampanye door-to-door yang kemudian dilakukan oleh tiga ibu-ibu yang berbuntut panjang termasuk berurusan dengan polisi. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara, tetap di mata Najwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.